Sampaikan penjelasan lengkap, ceritanya. Pengamat politik, Roki Gerung, memberi tanggapan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada 2024. Selain batal maju di Pilgub Jakarta, Anies Baswedan juga urung maju di Pilgub Jawa Barat. Roki Gerung menilai harapan Anies Baswedan di dunia politik belum berakhir, asalkan mau bergabung dengan partai politik. Roki bilang, kapasitas Anies tidak diragukan dalam pertandingan politik. Roki Gerung juga menyoroti julukan kutu loncat yang disematkan pada Anies lantaran berpindah-pindah partai untuk mencari dukungan. Termasuk saat Anies berkomunikasi dengan PDIP, namun kembali gagal. Roki mengatakan, secara realitas hari ini, faktor seseorang untuk mengikuti pertandingan politik harus memiliki partai politik sebagai kendaraan. Seperti diketahui, masa pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, ditutup semalam, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Namun, hingga tengah malam itu, Anies tak kunjung mendaftarkan diri dan pada akhirnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu memilih untuk tidak ikut serta dalam kontestasi pilkada serentak 2024. Dengan demikian, Anies dipastikan batal berlaga di Jakarta karena pendaftaran pasangan calon telah ditutup. Lalu, untuk pilkada jabar, sebelumnya, Anies juga disebut-sebut akan diusung oleh PDI Perjuangan, PDIP, pada detik-detik pendaftaran. Namun, Anies memutuskan untuk tidak menerima pinangan dari PDIP tersebut, karena ada perbedaan antara maju di Jakarta dan Jabar.